Ini pertarungan bagi kita penting, bagi publik penting Mau diserahkan konsep demokrasi kita dengan mencoblos calon kita Yang tidak ada kapasitas atau tidak Saya harus jujur mengatakan partai politik kita punya masalah serius Dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden Ahli Hukum Tata Negara, Ferry Amsari mengkritik partai politik yang rusak Akibat dicalonkannya Gibran menjadi calon pres Prabowo Hal itu diungkapkan Ferry Amsari Lantaran Gibran tidak punya kapabilitas untuk menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia Rusak proses kaderisasi tidak hanya di partai Bang Masinton Yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang Oh iya, enggak ngambek maksudnya Ngambek juga lah itu harus jujur juga itu, sedih juga itu Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh Tiba-tiba partai sebesar Gokar, kadernya banyak yang mumpuni Diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon Dia mengatakan bahwa partai politik di Indonesia mempunyai permasalahan serius Akibat dicalonkannya Gibran sebagai calon pres Prabowo Subianto Menurut Ferry Amsari, kerusakan tidak hanya terjadi pada partai demokrasi Indonesia perjuangan Tetapi juga partai Gokar Ucapan Ferry Amsari bukan tanpa dasar Lantaran partai Gokar mempunyai kader-kader yang lebih mumpuni ketimbang Gibran Raka Buming Raka Dan tidak boleh dikatakan Bang Masinton bahwa karena julukannya adalah ban serap Oleh karena itu debatnya tidak menjadi penting Sangat penting Sebab suatu waktu kalau ban utama rusak Dalam hal ihwal yang kemudian membuat dia harus digantikan calon presiden Kalau kapasitasnya tidak sama atau mendekati Hancur negara ini Oleh karena itu seorang wakil presiden besok akan kita lihat ya Apakah dia betul-betul layak menjadi seorang calon wakil presiden Atau jauh sama sekali Ferry Amsari juga mengatakan bahwa debat cawapres ini sangat penting Lantaran Indonesia butuh seseorang yang mempunyai kapabilitas Mendampingi presiden Republik Indonesia Jika nanti presiden berhalangan atau terjadi sesuatu Nah kemudian ya tentu perlu juga di eksplor tuh Gagasan dari masing-masing cawapres Karena cawapres ini bukan ban serap pak Kalau begitu ya kan ada dari kubu 02 menyatakan Oh cawapres itu gak ban serap Ya kalau gitu gak usah ada capres-cawapres Dia pemilihan cawapres aja Gitu loh Sementara itu politisi PDIP Masinton Pasaribu Mengomentari pernyataan dari Andi Arief Yang mengatakan bahwa debat cawapres hanya pepesan kosong Masinton mengatakan bahwa debat cawapres ini Untuk membuktikan dan adu gagasan Bagi para pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan Maka ya ini satu duit tunggal nih Kalau presiden berhalangan digantikan oleh wakil presiden Jadi gara-gara teman-teman di 02 ini khawatir ya Cawapres tadi Kemudian dianggap gak perlu debat cawapres Tetap harus ada Karena apapun pemikiran publik berhak tahu Karena yang kita pilih ini adalah pemimpin Memilih pemimpin itu serius pak Tidak bisa jika cawapres hanya dianggapan serah Menurutnya presiden dan wakil presiden adalah duit tunggal Jika presiden berhalangan Maka wakilnya yang akan menggantikan presiden Dalam debat tendensi iya Menyerang iya Karena memang diserang itu idenya, pikirannya, programnya Dan memang yang namanya debat Ya memang adu serang Karena apa? Memimpin Republik ini Ya pemimpin itu memandu ide Bukan memandu sorak Jadi ya Memandu sorak bang Gak ada yang mandu sorak bang Di venue debat bang Nah kemarin kan ada debat capres Ada mandu sorak itu Maka yang dibutuhkan Republik ini Ya adalah Pemimpin yang Memandu ide Bukan memandu sorak Mas Sinton juga menambahkan Bahwa pemimpin adalah pemandu ide Bukan pemandu sorak seperti yang terjadi Saat debat presiden kemarin Jangan sampai debat capres dan cawapres Dianggap menyerang personal atau tendensius Karena debat adalah untuk menguji kakasan dan pikiran para pemimpin bangsa Ini tingkat pola politisi menuju 22 Desember Pesan ini bang Nara Buat debat cawapres Depat itu menunjukkan kualitas Jangan mengutapkan otot Tapi adalah pikiran Pandai mengutarkan visi-visi Itulah ciri khas debat yang hebat Kalau gak bisa ngomong gak usah debat Yang jelas Debat itu tidak akan menghasilkan apa-apa Kerja yang benar Adalah bicara tentang output Hasil kerja Itu yang paling penting Ayo samsul Samsul Keluarkan bakatmu Ayo Keluarkan bakatmu Parah Ayo Ayo Parah Rumpah ngajar Rumpah ngajar Rumpah ngajar Robi Gerung mengatakan Jika dulu Soekarno mengatakan Berilah aku 10 pemuda Maka aku akan mengguncang dunia Lalu ucapan tersebut Diteruskan oleh Jokowi Berilah aku satu pemuda Maka aku akan guncang Mahkamah Konstitusi Kontan saja Candaan roki tersebut Membuat para pendengar Tertawa terbahak-bahak Janji historis itu Yang kita Bandingkan dengan sekarang Nah janji itu Yang menginspirasi Bung Karna Untuk pidato Beri saya 10 pemuda Dan saya akan guncang Dunia itu Dan dijawab oleh Presiden Jokowi Saya beri satu pemuda Saya guncang Mahkamah Konstitusi Itu yang terjadi begitu Roki lalu mengatakan Bapak yang dilakukan oleh Jokowi ini Tidak melanggar undang-undang dasar Tapi melanggar undang-undang Perlindungan anak Hal tersebut Membuat penonton kembali Tertawa Roki lalu mengatakan Akibat keputusan memajukan Gibran Akhirnya Gibran dan KPU Harus tersiksa Karena akhirnya harus membuat format Agar Gibran tidak direndahkan dalam debat Anda bayangkan KPU terpaksa Mesti siksak Mengatur Format debat Padahal debat itu Biarin aja Yang mau ditampilkan otak Yang mau ditampilkan dengkul Yang mau ditampilkan usus Gak ada soal Jadi gak usah diatur Sama mengatur-gatur Pak Prabowo Supaya sopan santun Gak mungkin Atau mengatur Gibran nanti Supaya Tidak terlalu terlihat 78,9 Masyarakat dibuat lucu Dengan himbuan bawaslu Kepada pejabat gubernur DKI Jakarta Hirubudi Hartono Untuk diketahui Bawaslu DKI Jakarta Mengimbau pejabat gubernur DKI Jakarta Hirubudi Hartono Agar tegas soal Car Friday Yang dilarang Untuk kegiatan politik Himbuan itu Puntut adanya Kegiatan cawapres nomor urdua Gibran Raka Buming Raka Yang membagikan Susu kota gratis Di area JFD Saya kira Semua Cawapres-cawapres Punya Silahkan Sekarang masa kampanye Tapi CFD tidak Digunakan perjalanan politik Kami mengingatkan Dan kalau sudah gemuan Silahkan Kami pasti akan Koordinasi dengan Kami akan Supervisi Kepada teman-teman DKI Ya Bantunya karena Ini mungkin saja Ada masalah Sehingga kami Sengatkan Yang bersangkutan Mas Gibran Misalnya Tidak Melakukan Hal demi Jalan Ya Ini masih dalam Pembahasan Teman-teman Tapi kami Mengingatkan Cawapres Bukan hanya Mas Gibran Untuk tidak menggunakan CFD sebagai Kegiatan politik Bahwa selucak pus Menghibah kepada PCG Penuh DKI Jakarta Agar CFD Tidak boleh dimanfaatkan Untuk kepentingan Partai politik Apalagi Aktivitas kampanye Larangan kegiatan politik Di area Karfridia itu Tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang hari bebas Kendaraan bermotor Kegiatan Gibran Membagikan susu itu Tidak ada pemberitahuan Kepada pihak bawaslu Sementara itu Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Mengaku tidak mengetahui Adanya dukaan Pelanggaran kampanye Yang dilakukan Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Heru bahkan berkelakar Bahwa dirinya masih tidur Ketika CFD Sudirman Tamrin Berlangsung Sehingga tidak mengetahui Apa saja yang terjadi Di kawasan Hari Bebas Kendaraan bermotor Saat ditanya mengenai Upaya pencegahan Kegiatan kampanye Di CFD Jakarta Heru berucar Bahwa hal tersebut Menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Umum Tentu saja Masyarakat dibuat geli Dengan degelan bawaslu Dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Terima kasih Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menyorot kegiatan Kampanye calon Wakil Presiden Nomor Uru 2 Gibran Raka Buming Raka Di penjaringan Jakarta Utara Di momen itu Gibran meminta Anak-anak Naik ke atas panggung Dan membagikan Buku dan susu Bapak Ibu ini Cepat-cepat aja ya Karena sudah masuk Anak-anak Baru hari Pokoknya nanti Anak-anak Jangan lupa susunya Nanti sembahku Akan dibagikan oleh Anak-anak Ibu-ibu Jangan lupa Nucan ya Pokoknya Nanti tegrik Semuanya dapat ya Sehat semua Sehat semua Makasih Makasih Ini yang anak-anak Terapat sini yuk Selamat datang Menurut KPAI Apa yang dilakukan Gibran itu adalah Pelanggaran Ia mengatakan Telah berkoordinasi Dengan seluruh tim Pemenangan nasional Dan tim kampanye nasional Termasuk tim dari Prabowo-Gibran Untuk menyempakati Komitmen bersama Tentang pemilu Rama Anak Namun Usai mengetahui Kasus di atas KPAI memberi Peringatan kepada TKN calon presiden Dan calon wakil presiden Nomor Uru 2 Agar lebih serius Dalam melindungi anak Dan mencegah Penyalahgunaan anak Dalam masa pemilihan Presiden 2024 Khususnya Selama masa kampanye Baik pelibatan anak Atau sama dengan Penyalahgunaan anak Oleh internal partai politik Capres-Cawapres Maupun pelibatan anak Oleh simpatisan Capres-Cawapres KPAI menegaskan Agar TKN Prabowo-Gibran Lebih serius dan intens Untuk membangun Standar operasional kampanye Yang lebih peka Pada potensi Penyalahgunaan anak Dan pelanggaran anak Aturan kampanye Yang melibatkan anak Itu sendiri Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak TKN seharusnya Memfasilitasi simpatisan Yang membawa anak Dengan fasilitas terpisah Yang lebih ramah anak Agar anak-anak tersebut Tidak tergabung Dalam kerumunan orang dewasa Dalam rapat umum Atau yang sejenisnya Ia berharap Agar TKN Prabowo-Gibran Dapat selalu Mengedukasi konstituen Dengan cara-cara yang kreatif Agar anak-anak Tidak terlibat Selama masa kampanye Khususnya dalam acara Rapat umum Atau pertemuan besar lainnya Bukan hanya itu saja Cawapres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka Terhitung blunder Sebanyak 4 kali Saat kampanye ke Jakarta Dan Tangerang Seperti diketahui Gibran melakukan kampanye Pada hari Minggu dan Senin 3 dan 4 Desember 2023 Kota yang menjadi tujuan Kampanye Cawapres Kualisi Indonesia Maju ini Adalah Tangerang dan Jakarta Akan tetapi Pada sekali kampanye tersebut Gibran terhitung 4 kali Membuat blunder Blunder pertama Yani dengan bagi-bagi susu Di CFD Gibran didampingi oleh Istrinya Selfie Datang ke CFD Di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat Untuk membagikan susu gratis Pembagian susu gratis itu Diklaim sebagai Sosialisasi visi misi Ganjar Gibran Tentang pemberian makan siang Dan susu gratis Bagi anak sekolah Di twitter Beberapa ibu berdiskusi Tentang pemberian gula Untuk mengatasi stunting Bukan rahasia umum lagi Jika kebanyakan minum Perlabel susu di tanah air Mengandung banyak sekali gula Blunder kedua Berkaitan dengan Salah sebut asam folat Dengan asam sulfat Blunder ini disampaikan Gibran Saat memamparkan Tujuan Indonesia Emas 2024 Dalam sebuah acara Di diskusi ekonomi kreatif Di Jakarta Selatan Lalu ketika hamil Harus dicek Dia misalnya Asam sulfat Yodiumnya terpenuhi enggak Ketika anaknya lahir Sampai 2 tahun Asinya terpenuhi enggak Berat badannya Tinggi badannya oke enggak Masih di acara yang sama Gibran juga mendapatkan sorotan Karena dianggap emoh diskusi Dan mengatakan Nganto ingin pulang Dari video yang beredar Hal itu juga disampaikan Gibran Pada acara diskusi ekonomi kreatif Di Jakarta Selatan Intinya itu sih teman-teman Nanti saya minta masukan ya Pengen apa Pengen ngasih Masukan apa Tapi kalau bisa Ngasih solusi sekalian ya Jadi jangan kayak Tanya jawab Terus saya suruh ngasih solusi Kalian yang lebih pinter dari saya Kalian yang ngasih solusi juga Itu ya teman-teman semua ya Sambil makan enggak apa-apa loh Bener Kita santai Saya juga model orang-orang Apa orang yang enggak suka Ini apa Orasi Yel-yel Pilih nomor ini Pilih nomor itu enggak Kita ingin jadi pendengar aja Kalian ngasih masukan Kita Pokoknya Santai aja Kepada teman-teman Saya nanti minta masukannya Kalau mau ngasih masukan apa Tapi kalau bisa Ngasih solusi sekalian Jangan tanya jawab terus saya Yang ngasih solusi Kalian lebih pintar dari saya Pernyataan Gibran ini Juga dikritik Lantaran dianggap Menolak dialog sehat Di dalam acara Ia menggunakan Embel-embel diskusi Yang tidak kalah menarik Capres nomor 22 tersebut Mengatakan Bahwa diskusi akan selesai Jam 9 Sebab dirinya sudah mau tidur Jadi kalian saya beri solusi Kamu mendengarkan Jam 9 selesai ya Saya mau tidur Jelas aja Video Gibran tersebut viral Menjadi perbincangan di media sosial Gibran dianggap takut Ditanya macam-macam Oleh peserta yang hadir